Usai dilakukan pencarian selama dua hari, petugas Sargabungan akhirnya menemukan tubuh Muhammad Deniz, remaja yang hanyut saat berenang di sungai Ciliwung di kampung Sukamulya Kelurahan Sukasari, kecomatan Bogor, Timur Kota Bogor pada Senin siang. Petugas mendapati tubuh siswa SMP kelas 8 ini 200 meter dari titik lokasi awal dalam kondisi tersangkut sampah di kedalaman 3 meter. Sebelumnya anak berusia 14 tahun ini dilaporkan hilang, usai bermain bersama ketiga rekannya di aliran sungai pada minggu sore. Korban yang tidak bisa berenang lalu terseret arus. Petugas yang melakukan pencarian dengan mengerahkan perahu karet hingga penyelaman sempat mengalami kesulitan karena derasnya air sungai serta jarak pandang saat menyelam. waktu itu ada laporan pada pukul 16 golong-golong ya sekejap empat. Jadi ada anak kecil yang sedang bermain air di Jura ya di tempat kondisi S2 di Sukasari. sehingga banyak yang melihat warga pun simpat dikejar oleh masyarakat. dimana karena situasinya banyak palung-palung ya itu tidak bisa ditutup di selamatkan. Selamatkan akhirnya disini ada titik yang dicerudakan karena ada saksi melihat titiknya disini nih. Di titik yang sedang sekarang tadi di cari. Korban sendiri itu berapa orang saat berenang Pak? Ya berenang itu waktu itu ada 4 orang yang berenang ya. Cuman yang satu memang waktu yang cepat itu juga bawa orang arus pun. Memang tidak bisa berenang itu gimana Pak? Memang anak itu memang satu jarang mandi di kali lah ya. Saat itu memang juga situasinya memang disana agak beras juga airnya. Alhamdulillah tadi korban ditemukan di tidak jauh dari titik lokasi korban Tenggelang. Kalau lebih 200 meter dari titik korban di sebelum jembatan biru ini dikembangkan penyelaman. Jadi tim salgabungan Alhamdulillah tadi menemukan korban pada pukul 2 lewat 15 menit. Dengan kondisi meninggal dunia korban akan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dikuburkan. Posisi korban itu tersangkut atau seperti apa? Korban tersangkut ditumpukan sampah. Jadi kedalaman kurang lebih ada 3 meter kedalaman dari si korban itu nyangkut. Kesulitan tim saat depokasi? Pada saat penyelaman itu awalnya itu arus deras yang sangat kuat. Jadi posisi teman-teman penyelaman itu dengan jarak pandang sangat minim. Jadi kita coba dirabat terus Alhamdulillah tadi korban cepat ditemukan dan korban akan dipakai ke rumah duka. Jasad korban pun lalu diserahkan petugas ke pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Petugas juga mengimbau agar orang tua mengawasi anak-anaknya saat bermain di luar rumah di tengah cuaca ekstrim saat ini. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.